. Rahmat dan prihati orang tua dari Sarwarga Desa Plakaran, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang jasadnya disimpan keluarganya di dalam rumah selama 2,5 bulan itu, menyakini bahwa anaknya masih hidup. Hal itu dikatakan oleh Camat Moga, Umroni, sebelum kami dari Forkopimcam, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, dan ketua RW datang ke lokasi. Kedua orang tua Sar menyakini anaknya masih hidup, kata Camat Moga, Umroni, Kamis, tanggal 13 Januari 2021. Setelah diberikan nasihat dan disadarkan, akhirnya kedua orang tua Sar mau menguburkan anaknya sematawayang itu dengan sesuai agama. Menurutnya, selama ini jasad anaknya diletakkan di dalam kamar. Berdasarkan informasi dari masyarakat, jenazah Sar ini yang disimpan di dalam rumah itu sekitar 2,5 bulan. Kondisi jasadnya sudah seperti itu, imbuhnya. Pihaknya mengungkapkan, penyebab kematian anak itu dari hasil pemeriksaan petugas medis di puskesmas dikarenakan TBC yang sudah diidap sejak 6 bulan yang lalu. Sedangkan hasil pemeriksaan kondisi jenazah, diduga Sar sudah meninggal dunia sejak 2,5 bulan. Dari hasil riwayat medisnya, seharusnya yang bersangkutan melakukan pemeriksaan bulanan, namun sudah 2,5 bulan ini sudah tidak dilakukannya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, warga Desa Plakaran, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, digegerkan dengan sesosok mayat gadis berinisial SAR, 14, disimpan keluarganya di dalam rumah selama lebih 2 bulan tidak berbau. Kedua orang tua gadis itu menyakini, anaknya masih hidup sehingga tidak mau dimakamkan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Moga AKP Dibyo Suryanto. Kami sudah menerima laporan itu dari masyarakat sejak minggu, tanggal 9 Januari tahun 2022. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton